Intro Di segmen kali ini saya akan memberikan informasi mengenai petugas Damkar Jember Bantu Lepaskan Cincin Aki Dengan menggunakan gerinda mini atau alat mesin pemotong kecil Petugas pemadam kebakaran Jember berupaya melepaskan cincin di jari tangan pria bernama Septa Diketahui cincin yang dikenakan oleh korban ini terbuat dari besi putih Dimana ukurannya tidak sesuai dengan jari tangannya hingga mengalami pembengkakan Sehingga proses evakuasi cincin ini pun berlangsung secara dramatis Untuk mengetahui proses evakuasi cincin akik dari tangan seorang pria Saya akan mencoba menghubungi Komandan Regu Amako Jember Bapak Soeharto Halo selamat sore Selamat sore Selamat sore Pak Harto saat ini gatekeeper sore tengah membahas Dimana petugas Damkar Jember bantu lepaskan cincin akik Jadi seperti apa Pak Harto proses evakuasi yang telah dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Pak? Seperti laporan yang berdasarkan dari saudara sipta Yang bernama alamat PTPN Nusantara 12 Petung Bang Salsari Selaku pemilik cincin kepada petugas Damkar Makua Hari Kamis tanggal 19.20.21 pukul 6.45 Tepat di Jalan Danau Toba Kelurahan Tegal Gedik, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember Telah dilakukan evakuasi pemotongan cincin Sehubungan hal tersebut pada pukul 6.45 Tersebut pada petugas Damkar 3 personel dengan sigap Jadi apa penyebab dari cincin akik di tangan pria ini tidak bisa keluar Pak Harto? Penyebabnya akiknya sudah Apa ya Itu munil Munil sama emas itu sudah sama Kalau munil itu memang gampang Ceket Iya Karena munil itu mau dipotong itu sulit Itu kesulitannya Mbak Iya Dan alat apa saja Pak Harto yang digunakan petugas Damkar untuk proses evakuasi cincin di jari tangan pria ini Pak? Geranda Geranda minim Mbak Hanya itu saja Pak Harto? Iya Kendala apa saja Pak Harto yang ditemui petugas Damkar pada saat proses evakuasi? Kendalanya Karena satu minggu tidak bisa dibuka Iya Jadi membengkak Jadi akhirnya itu dikasih pula Sudah bisa, sudah bisa dibuka Akhirnya langsung ke Damkar Itu kesulitannya Mbak Iya Dan butuh waktu berapa lama Pak Harto? Hingga akhirnya cincin ini berhasil untuk bisa dilepaskan dari jari? 35 menit Mbak Baik Dan terakhir Pak Harto Mungkin ada tips bagi warga yang mengalami hal yang sama untuk bisa mengeluarkan cincin Sebelum akhirnya menghubungi petugas Damkar Apa saja yang perlu dilakukan Pak? Kalau petugas Damkar menghimbau kepada masyarakat atau anak pemuda Atau meskipun perempuan Saya kasih tahu menghimbau Kalau pakai cincin jangan terlalu pas gitu Mbak Karena kalau besar Pasti kecincinnya kan tidak besar Tangannya yang besar Itu pembuhan dari saya Dari Damkar Baik Pak Harto Komandan Regu Amaku Jember Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Get Keeper Sore Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton